Gatot Susilo Eko Budianto, ayah dari Pasgibraka Nasional Perwakilan Sulawesi Tengah, Zahra Aisyah Abnizia, merasa bangga melihat putrinya sudah resmi menjadi anggota Pasgibraka. Namun dibalik itu, ia menyimpan rasa sedih karena saat pengukuhan putrinya tidak nampak menggunakan jilbab, padahal sejak masih SD, ia sudah berjilbab. Tidak hanya Zahra, anggota Pasgibraka dari beberapa provinsi yang berjilbab, juga melepas jilbabnya. Gatot pun ingin meminta klarifikasi sejelas-jelasnya dari BPIP Pusat sebagai badan pembina dari Pasgibraka. Saat kemarin menonton Youtube itu bangga terharu karena sudah dikukuhkan sebagai Pasgibraka Nasional 2024. Tetapi sekaligus juga sedih dan miris karena pada saat perlaksanaan pengukuhan itu, anak itu tidak pakai jilbab. Nah, kami sebagai orang tua ini menanamkan nilai-nilai dasar atau fundasi agama itu, anak ini dari SD sudah pakai jilbab. Sampai pada saat miktis eleksi ini. Yang kami herankan, kenapa hanya karena kesoalan pengukuhan kemarin jilbab itu dilepas. Yang seharusnya kan, mari lah kita sama-sama menghargai nilai-nilai tanca sila. Terutama khususnya di sila pertama, sila kepala yang mahasiswa. Di situ kan kita, warga negara Indonesia itu dibebaskan untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan syariatnya masing-masing. Nah, dasar itulah kenapa kami orang tua agak terpukul dengan kejadian kemarin itu. Karena dari progres beberapa provinsi yang mengirimkan juga pas kebelakannya ke pusat, itu ternyata semua lepas jilbab. Ada apa ini? Yang kami pengen tahu, siapa yang, oknum siapa yang menjadi pencetus sampai jilbab tidak digunakan pada saat pengukuhan. Nah, itulah sakralnya pas kebelakannya pada saat pengukuhan itu. Itu mencerminkan keperbedaan kita. Nah, kalau itu lepas jilbab berarti sudah menanggap bahwa ini main-main. Pada saat sudah dibersih tadi pagi, itu dikenakan kembali. Nah, terus penghargaan kepada kami, yang orang tua ini sudah mengajarkan anak-anak nilai fondasi agama itu, kami yang bikin bagaimana, sementara kami juga tidak bisa menghubungi anak-anak kami. Di situ kan kita, warga negara Indonesia itu dibebaskan untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan syariatnya masing-masing. Nah, dasar itulah kenapa kami orang tua agak terpukul dengan kejadian kemarin itu. Karena dari progres beberapa provinsi yang mengirimkan juga pas kebelakannya ke pusat, itu ternyata semua lepas jilbab. Ada apa ini? Yang kami ingin tahu, siapa yang, oknum siapa yang menjadi pencetus sampai tidak dibunakan pada saat.